Intro Dua minggu setelah pisah rumah, Indra Bekti dan Aldila Jelita akhirnya bertemu. Akhir pekan lalu, Dila mengajak sang suami untuk bertemu. Selain itu, Dila juga tak lupa untuk mengundang kuasa hukumnya, Milano Lubis dan Indibaren sahabat Indra Bekti. Bak pasangan suami istri yang saling memendam rindu Dila dan Indra Bekti, saling meluapkan perasaan dengan saling berpelukan. Indra Bekti yang merindu tampak berbinar-binar, menyambut uluran tangan Dila, begitu pula dengan Aldila. Suasana kala itu benar-benar romantis, seolah perhara yang baru saja terjadi sudah tak bersisa. Lantas benarkah Dila dan Indra Bekti kembali rujuk dan melupakan semua yang sudah terjadi? Seperti apa suasana pertemuan mereka kala itu? Seperti apa pula penerawangan pakar kartu tarot atas masa depan hubungan mereka? Jadi kemarin memang ada pertemuan. Sebetulnya pertemuan itu terjadi karena memang inisiasi dari Dila. Hari Sabtu, Sabtu siang aku ditelpon sama Dila, diminta untuk bersedia hadir karena Dila mau ada pertemuan dengan Bekti, dengan Roy manajernya Bekti dan pengacara Bang Milano. Terus ya aku tanya kok Dila minta aku untuk hadir. Ya aku bersyukur sih maksudnya mungkin di sini Dila merasa bahwa aku termasuk dari bagiannya Bekti dan Dila bersahabat lama dan mempercayakan kepada aku untuk bisa menjadi saksi dari pertemuannya mereka. Jadi pertemuan kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih karena keinginan dari Dila untuk bisa membuka pintu silaturahmi untuk Bekti dan juga anak kenar. Jadi kalaupun selama ini kan banyak media yang mengangkat bahwa, oh kok Dila gak ngasih anak-anaknya gak ketemu. Sebetulnya bukan gak boleh ketemu, tapi kan pertemuannya kan harus dibuat yang baik gitu kan ya. Dan mereka kan berdua baru hampir dua minggu ini kan ada keputusan, ada buka cerai dan lain sebagainya. Jadi Dila berpikir situasinya lebih aman dulu, lebih baik dulu baru nanti ada pertemuan yang lebih rutin. Jadi pada prinsipan pertemuan kemarin itu menyenangkan sekali kok Bukti bisa tahu bahwa meskipun keduanya nih berstatus nantinya, kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan berstatus dan tidak lagi sebagai suami istri, tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu.